Menikmati pemandangan underwater kayak gini, gak usah jauh-jauh ke pantai, Femmes. Di kolam kayak gini juga bisa kok. Kalian bisa menikmatinya di salah satu tempat wisata di Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah. Umbul Ponggok menjadi lokasi wahana air pertama di Indonesia untuk snorkeling atau diving di dalam kolam yang berasal dari mata air alami. Beuh, seger banget loh, Femmes. Luas kolam Umbul Ponggok sekitar 6.000 meter persegi. Kedalamannya mulai dari 1,5 meter sampai dengan 2,6 meter, Femmes. Tetap hati-hati ya saat berenang di sini. Perairan kolam Umbul Ponggok ini termasuk tenang dengan tingkat kejernihan air yang tinggi. Jadinya kita bisa melihat ikan-ikan yang menari-nari deh. Katanya sih kawasan Umbul Ponggok ini dulu dipakai sebuah pabrik untuk memasuk air bersih pada tahun 1920. Setelah pabrik tutup, sumber mata airnya dijadikan indikasi areal perkebunan dan petanian. Kemudian tempat ini berubah fungsi menjadi kawasan wisata seperti sekarang. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kalian bisa menempuh perjalanan sekitar 40 menit dari kota Solo. Sebenarnya sih daerah kelatihan banyak terdapat Umbul ya, Femmes. Nama Umbul diambil dari bahasa Jawa yang berarti mata air. Di sini kalian bisa melakukan aktivitas yang seru. Nggak cuma berenang atau sekedar main air aja. Kalian bisa menikmati dua wahana sekaligus. Pertama, Umbul Ponggok Walker, Femmes. Itu loh, wahana yang melakukan aktivitas berjalan di dasar kolam dengan helm khusus yang dialiri oksigen. Nggak perlu mengatur nafas segala. Kalian cukup bernafas seperti biasa saja saat masuk ke dalam kolam. Tuh, asik kan? Di sini kita bisa berinteraksi dengan berbagai jenis ikan hias. Saat menikmati wahana ini, kalian hanya diberi waktu sekitar 20 menit saja. Jangan kelamaan, harus gantian sama pengunjung lain dong. Wahana yang kedua ada underwater photography. Kalau yang ini sih maksudnya foto-foto di dalam air, Femmes. Kalian tinggal pilih tema sesuka hati kalian. Biar nggak anti-mainstream, kita pilih tema naik sepeda, Femmes. Untuk wahana ini, Femmes, kalian bakal ditemani petugas tempat. Nah, dialah yang mengatur angle dan mengambil foto yang ciamik. Nggak usah repot bawa kamera tahan air juga. Di sini juga udah ada kok. Tarif untuk masuk ke lokasi wisata ini cukup terjangkau, Femmes. Biayanya sekitar 15 ribu rupiah saja. Itu belum termasuk paket wahana yang ditawarkan tadi ya, Femmes. Ditunggu waktu liburannya, Femmes.